Secara bergiliran ribuan karyawan ASN dan non-ASN di lingkup jajanan pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti screening pemeriksaan deteksi dini penyakit tidak menular atau PTM. Screening pemeriksaan penyakit bagi pegawai PMK Banjarbaru kali ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru bertempat di Aulat Risakti Sekretariat PMK Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Ernis Syafrida Nur, Giat Screening atau Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular atau PTM yang menyasar seluruh karyawan di lingkup jajanan pemerintah Kota Banjarbaru. Sasaran pegawai yang dilakukan screening penyakit kali ini dengan total berjumlah 7.547 orang. Menurut Ernis Syafrida, screening bertujuan untuk mengetahui dan mengedukasi karyawan agar dapat menjaga kesehatannya secara baik dan teratur, sehingga diharapkan terhindar dari berbagai serangan penyakit. Gelar karyatan untuk screening atau deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular untuk ASN dan non-ASN di Kota Banjarbaru. Itu sasaran kita sebenarnya seluruhnya adalah 7.547 orang. Di mana ASN-nya sendiri berjumlah 4.364 dan non-ASN-nya 3.184 orang. Dan yang hari ini, yang kita lakukan hari ini, sasaran kita 9.547 orang. Dari total berapa tadi itu? 7.547 orang. Jadi sekarang ini kita menghadapi penyakit menular, bergeser ke penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular ini dari 5 ya, penyakit tertinggi untuk kematian itu 4 diantaranya adalah penyakit menular. Antara lain yaitu penyakit jantung, strok, diabetes, melitus, dan kanker. Jadi ini kita melaksanakan ini, diperkuat ya dengan adanya SK Wali Kota Banjarbaru, surat idaran Wali Kota terkait kewajiban ASN dan non-ASN untuk melaksanakan kegiatan segini ini, untuk pahit kita mendeteksi penyakit tidak menular. Sehingga kita harapkan ASN kita dan ASN Kota Banjarbaru ini dapat mengetahui sedini mungkin untuk gejala penyakitnya, dan bisa menangkutkan upaya pencegahan dan dapat hidup sehat dan produktivitasnya lebih baik. Ernie menambahkan penyakit tidak menular atau PTM yang merupakan penyakit yang rentan menimbulkan kematian tertinggi di Indonesia seperti serangan jantung, strok, diabetes, dan kanker perlu diwaspadai masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat.